Hai Kilavers, kembali bersama Vy. Ini adalah M.G. P. Bandai Kubele Embellir. Dan kali ini aku mau review out of box-nya seperti apa. Penasaran apa sih lebihnya P. Bandai yang satu ini? Yuk langsung kita lihat. Beda dengan M.G. Kubele yang dirilis di tahun 2021, Kubele Embellir ini masuk di lininya P. Bandai. Selain sudah terlihat jelas di kotaknya yang monokrom ini yang mana sudah jadi ciri khas P. Bandai, ada beberapa perbedaan nantinya. Perbedaannya apa aja, nanti aku akan bahas lebih detail di bagian reviewnya. Tapi yang pasti perbedaan utama yang paling mencolok itu adalah di finishing part-nya. Lalu kalau dilihat dari sisi depan box-nya, di sini Kilavers bakalan lihat ada dua logo ini. Lebih jelasnya ini logo GBWC Build Diver World Challenge. Hmm, logo apakah ini? Ternyata kalau Kilavers menemukan kit dengan logo seperti ini, artinya adalah dia ini muncul di spin-off novel yang meka-mekanya merupakan hasil dari pemenang GBWC di Jepang. Nah, Kubele Embellir ini pun sama. Ini merupakan pemenang GBWC Jepang dari meka-designer yang bernama Naoki. Oke, di sini perbandingan antara kitnya Naoki dengan P. Bandai Kubele Embellir ini. Sekilas kalau dilihat sudah mirip banget kan? Bedanya, kalau yang P. Bandai itu kan moldingnya terbuat dari plastik, sedang yang asli tentu saja hasil modifikasi dan hasil repaint. Kalau aku pribadi lebih suka warna yang asli sebenarnya, seperti warna fluorescent orange magenta gitu ya. Tapi pink dikit, MGKubele ini menurutku sudah oke banget. Cerah juga, terus warnanya juga pas dengan warna-warna kombinasi dengan warna lainnya. Untuk detailnya sih ya, jangan dibandingkan langsung ya. Punya Naoki yang asli tentu saja pasti jauh lebih detail. Terutama di bagian warna yang ada di dalam sayapnya. Sedangkan kalau versi MGKubele ini, warna di bagian sayapnya sangat nggak detail sama sekali ya. Rencananya nanti di next review aku mau detailing lagi MGKubele ini. Dan bakal ditempel deco, terus nanti kita bakal bandingkan gimana perbandingannya setelah dipercantik. P.S. kalau sekedar polosan out of box-nya aja. Oke, kalau sudah tahu MGKubele ini dibuat siapa dan dari lini apa, let's go kita masuk ke review detail produknya. Inilah tampilan penampakan setelah dirakit. Taraaa! Tampilan tampak depannya dan ini penampilan tampak belakangnya. Kalau secara tampilan overall mungkin bakal beda-beda setiap orang. Kalau aku sih seneng-seneng aja ya untuk tampilan mereka yang unik seperti ini. Secara desain, tampilannya menurutku ini unik banget. Jadi kayak sekilas mirip campuran antara lebah kayak dicampur sama belalang gitu. Dan dari segi suasananya, wow ini untuk size 1 banding 100 tuh beda gitu loh. Nantap! Ups! Kesan pertama secara tampilan mereka ini terkesan megah. Kenapa? Karena sayapnya ini kan memang gede banget. Luas ya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan telapak tanganku. Segini. Gede banget kan sayapnya. Luas. Secara tampilan kelihatan banget. Areanya masih terkesan agak polos-polos. Ini kelihatan di sini. Ada beberapa part yang perlu dipanel lining. Dan aku rasa bakalan jauh lebih keren kalau detailnya nanti didetilkan lagi ya. Ini tampilannya di sini kan bisa dipanel line. Terus bagian dalam sayapnya ini juga masih polos. Ini bakalan bisa didetilkan lagi. Kalau tampak belakang sih sebenarnya udah cukup keren. Tapi ya sama lah. Beberapa panel line bisa ditambahkan untuk membuat kit sang satu ini tampak jauh lebih cakep. Secara bentuk desain dan karakter desainnya MG ini masuk ke arah desain yang lebih dinamis. Jadi desainnya banyak main ke bentuk-bentukan lekukan-lekukan. Bukan bentuk kotak-kotak yang kaku-kaku. Ini dia dinamis ya. Ditambah lagi tampilan warnanya yang dominan dengan warna putih. Terus ada pinknya. Ada warna ungunya sedikit. Ini menurutku makin membuat tampilannya terkesan feminim. Cocok dengan pilotnya yang jelek. Masuk ke topik pembahasan tentang warna. Ini tergantung warnanya mau dibandingkan dengan apa dulu. Kalau kita bandingkan dengan MG Kupele di tahun 2021. Secara warna bisa dibilang sebenarnya warnanya sih sama aja ya warna dasarnya. Sama. Bedanya di finishingnya. Kalau seri Embeleer versi Pebande ini. Finishing plastiknya adalah gloss injection dan metal injection. Jadi kalau sama-sama out of boxnya. Jadi setelah dibuka terus kita rakit. Otomatis yang versi Pebande jauh lebih elegan kelihatannya. Warnanya jauh lebih keluar dan tampak lebih mewah. Oke kita bahas dari segi artikulasinya. Untuk bahunya secara artikulasinya sama. Sama seperti keluaran yang lama. Dia bisa muter 360 derajat dari bambunya. Yang kelihatan nggak enak ya tetap di bagian di sikut dan tangannya ini. Kegiatan banget. Kalau bagian join antara sikutnya ini menggunakan ball join. Yang mana dia mudah sekali lepas. Jadi kayak gini tadi kelihatan mudah sekali copot bagian tangannya ini. Terus kalau copot posisi mau masangnya itu agak serem gitu. Pusisinya kurang nyaman. Terus kalau bagian artikulasi lainnya sih oke. Ini pinggangnya ya pinggangnya kayak gini. Kepala aku belis lalu tidak ada artikulasinya jadi nggak bisa diapa-apain. Terus kalau kaki ya lututnya bisa ditekuk. Secara artikulasi lainnya yang lebih mudah copot lagi tuh ya ini bagian ini. Terus kalau artikulasi lainnya yang menurutku agak sikit mengecewakan itu adalah di bagian tangannya. Ini kan kalau kaki lovers lihat tangannya tuh sebenarnya kan keren banget ya. Gede banget jari-jarinya. Tapi kalau kaki lovers membayangkan bahwa jarinya ini bisa ditekuk. Hmm salah besar kan. Ternyata jari-jarinya nggak bisa ditekuk. Ya kaku. Andai bisa ditekuk-tekuk pasti jauh lebih keren sih. Oke ini secara artikulasi. Untuk segi kekokohan. Hmm bisa dibilang sebenarnya dia kokoh banget ya. Untuk ukuran sayap yang gede. Itu MGQ Bele Embelir ini bisa berdiri dengan kokoh. Nggak nyomplang-nyomplang. Jadi kokoh. Semuanya aman-aman aja. Secara kekokohannya. Walaupun terlihat sayap di pundaknya ini gede. Terus tangannya itu besar. Join pundaknya ini tetap bisa kokoh. Bisa seret. Nggak letoy. Tuh dia bisa kita atur. Ini. Itu bisa nggak letoy. Mungkin kalau dari segi kekokohan. Ya sama dengan artikulasi yang kurang kokoh. Itu hanya di bagian sambungan ball join sikutnya ini. Ya ini juga sama. Lebih mudah lepas. Kalau dimakan waktu mungkin kelemahannya. Terutama nanti di bagian sambungan tangannya. Cuma nggak masalah. Kalau emang sudah letoy. Nanti kita bisa tinggal tambahkan cairan artikulasi loose join. Jadi nggak masalah untuk jangka panjangnya. Dalam proses nge-build. Bisa dibilang proses nge-build. MG QBLE Mbelir ini. Sangat fun. Kenapa? Karena biasanya kan waktu ngerakit tiba yang lebih rumit. Itu agak pusing ya ngerakitnya. Tapi MG QBLE Mbelir ini termasuk kit yang lebih sederhana. Dalam artian lengannya pas membuat. Itu langsung ada tanda kali duanya. Bahunya juga. Kakinya juga. Sehingga sangat membantu dalam proses perakitannya. Dan proses perakitan jadi jauh lebih cepat. Ditambah lagi no weapon. Jadi nggak ada weapon tambahannya. Soalnya biasanya setelah kitnya kelar. Itu paling males. Kita menyelesaikan ngerakit senjata-senjatanya. Biasanya part weapon atau senjatanya itu ada seam line di tengah-tengah. Terus warnanya biasanya abu-abu lagi. Haduh, males deh. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Salah satu poin plus dari Kit Pebande ini adalah di bahan finishingnya. Yang mana untuk bahan finishing metallic re-injection? Itu enaknya itu adalah di bagian minim nakmaknya. Seperti contohnya adalah di bagian tangan. Ini bisa dilihatnya adalah bahan yang metallic injection gitu. Di sini itu nakmaknya akan sangat mudah untuk dihilangkan. Salah satu poin yang paling cukup ngerepotin lah ya. Itu dalam proses merakit kit yang satunya adalah pas nempelin funnel-funnel di bagian ekornya itu. Yang ini. Pas nempelin ini. Ini bentuknya kayak apa? Ini sisir terus tajam suduri kecil-kecil ini funnelnya. Ini pas kita nempelin itu kan harus bener-bener ditekan. Supaya masuk. Terus karena bentuknya kecil-kecil dan tajam. Jadi ini agak sakit pas nempelinnya itu agak menyulitkan. Jadi sejauh ini hanya bagian ini aja sih yang agak rumit. Dan paling agaknya belin. Yang lainnya overall oke. Untuk kelengkapan aksesorisnya kita hanya dikasih ini. Beam saber yang warna kuning. Lalu juga dapet water decal yang premium. Yang ada efek metaliknya. Terus untuk beberapa seri yang terbaru. Sekarang sudah enak kecil-kecil. Karena di bagian water decal-nya sudah tertulis dengan jelas bahwa ini adalah water decal. Maksudnya bagian decal-nya ya. Kadang kan ada yang bingung kalau udah per decal. Ini tuh water decal atau dry decal atau sticker. Jadi sekarang sudah jelas. Ini ada tulisan water decal-nya. Terus ada tambahan satu lagi. Itu ada part. Jadi MGQ Belle Ember Liri ini kita bakalan dapet opsi tangannya dua. Ada yang bahannya metallic injection yang warna grey atau yang blue. So gila first bebas sih mau yang mana. Tapi berhubung di manual booknya tertulisnya warna grey yaudah aku pasang yang grey aja. Tapi disini kita bisa ganti opsi yang warna biru. Dikasih pilihannya. Baiklah untuk harga sendiri. Jika dikuruskan rupiah saat ini. Itu kurang lebih sekitar 900 ribuan ke atas. Namun sayang sekali karena kit MGQ Belle Ember Liri ini masuk ke lini P Bandai. Yang mana artinya bahwa kit P Bandai tidak dijual bebas di Indonesia. Atau ketika kita bisa dapet di Indonesia pun biasanya harganya jauh lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baiklah kit lover sekian review MGQ Belle Ember Liri dari aku. Gimana menurutmu kit ini worth it atau enggak? Kembali ke preferensi masing-masing. Jika kit lover suka dengan review-review seperti ini. Please tekan tombol like untuk support terus video Tante ya. Thank you juga udah yang buat nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!